Bertarung melawan dikat Suroraya melawan 64 tim yang tergabung dalam beberapa grup dan diikuti oleh 8 kampupaten dan kota sekadresi denang Suroraya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebenarnya yang pertama, kita memberikan pemahaman pada peserta ini melalui bagaimana si moderator ini berikan suatu pertanyaan-pertanyaan yang otentik pada kondisi yang sekarang ini, sekarang sudah langsung mereka mendengar dengan pendapat berat yang disampaikan oleh temannya kemudian bagaimana kekondisi sekarang yang berat ini hanya menyampaikan pendapat saya tapi yang optimal, yang peserta pasif yang belum melaksanakan kegiatan dia berdiskusi, dia akan mendengarkan. Bagaimana keberadaan Dewan Pertahanan Nasional itu dan apa fungsinya? Dewan Pertahanan Nasional itu dan apa fungsinya di Dewan Perwakilan Rakyat di mana para perwakilan-perwakilan dari tiap pertahanan negara mulai dari TNI, Polri, dan lain sebagainya turut serta dalam membuat dan merancang sebuah undang-undang atau merancang sebuah kebijakan-kebijakan pertahanan demi keutuhan NKR. membahas melalui Perpul nomor 1 tahun 2003 di mana definisi terisme menggunakan kekerasan yang merugikan masyarakat secara massal kemudian menyerang beberapa objek vital di negara terisme ini berawal dari yang namanya fanatisme aliran dan terisme sekarang ini yang paling gencar adalah bagaimana teorisme media yang mengutamakan publisitas daripada aksi yang dilakukan solusinya adalah yang pertama, menguatkan intelijen sebagai unsur utama pemberantasan terorisme yang kedua, yang menjadi masalah pada terorisme adalah ideologi dan teologi yang salah oleh karena itu, peran tokoh agama, peran pusat pendidikan, kampus, sekolah, dan lain sebagainya menentukan dalam pemberantasan terorisme terima kasih saya Insani dari pendidikan IPS Universitas 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 Indonesia saya Indonesia, mendapatkan manfaat, khususnya bagi saya sebagai mahasiswa yang bersatu sebagai mahasiswa seperti yang kita tahu, bahwa dengan kegiatan, adanya kegiatan bila negara ini, Pak, dapat mengupuk rasa nasionalisme kita dapat pengetahuan kita tentang bagaimana itu bila negara karena bagaimana kita tahu bila negara itu tidak hanya terjun pada hal-hal yang militer tetapi membela negara sesuai dengan profesi masyarakat ini seperti contohnya kita sebagai mahasiswa kita dari pendidikan keluarga negara jadi untuk isu-isu yang terjadi di negara mau tidak mau kita harus tahu dan dari sanalah muncul sejauh mana kita harus menggali isu-isu itu dan sejauh mana kita harus menggali paham-paham radikalisme jangan sampai nanti kita diciptakan untuk menjadi guru jangan sampai kita nanti anak didik kita itu malah menyimpang dari yang seharusnya selamat menikmati selamat menikmati